Turut melestarikan sedi budaya serta syukuran terbentuknya relawan Ken Ragil, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Perindo, Ken Ragil Turyodo, menggelar rawat bubi pagelaran wayang kulit. Sebentar itu, Pemirsa Pegurus Kartini Perindo, Jakarta Utara, gelar sedekah bumi dan mensosialisasikan KTA berasuransi kepada masyarakat. Peribuan warga antusias menyaksikan pagelaran wayang kulit di lapangan Desa Brakas, Kejamatan Karanganyar, Purbalingga, Jawa Tengah. Pagelaran wayang kulit dengan lakon Petruk Jadirato ini digelar sebagai ungkapan syukur atas terbentuknya relawan Ken Ragil serta upaya melestarikan seni tradisional di tengah gempuran budaya modern. Selain itu, bakal calon legislatif DPR RI Dapil 7 Jateng, Ken Ragil Turyono, memberikan santunan kepada 20 anak yatim, serta bantuan renovasi rumah tinggal layak kuni untuk warga Desa Brakas. Sebagai bentuk syukur kami kepada Busti Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, juga atas kerja keras kawan-kawan yang sudah membantu kita dalam rangka pembentukan relawan di Dapil 7. Sementara itu, di Koja, Jakarta Utara, pengurus Kartini Perindo, Jakarta Utara, menggelar sedekah bumi dengan warga RW11 Laguah, Jakarta Utara. Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPD Kartini Perindo, Jakarta Utara, Komala Dewi, juga mensosialisasikan manfaat KTA berasuransi kepada masyarakat. Luar biasa, alhamdulillah sudah ada kemarin yang klaim, saya juga nggak tahu, tapi tiba-tiba beritanya, dokter, ternyata KTA berasuransinya luar biasa, no hoak, no kaleng-kaleng. Untuk saya sebagai warga biasa, ya bagus, ya mungkin, ya kedepannya mungkin, ya lebih sukses lagi lah. Dengan adanya KTA berasuransi, masyarakat yang terdaftar dapat terlindungi dengan asuransi kecelakaan dan kematian bagi ahli waris. Tim Nepotan Ayus melaporkan.